Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Megawati digugat DPRD Sampai 40 miliar rupiah Empat orang anggota DPRD dari Samosir, Sumatera Utara Menggugat Ketua Umum BDIP Megawati Soekarno Putri Gugatan ini dilayangkan karena empat orang ini tidak terima dipecat dari BDIP Dilihat melalui detik.com dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP, Pengadilan Negeri Bali G, Selasa 5 Oktober Gugatan itu telah terdaftar dengan nomor Perkara 96-PDT-SUS Parpol-2021-PNBLG Para penggugat adalah Saud Martua Tamba, Rinaldi Naibaho, Hari Jono Sitomorang, dan Romauli Panggabean Ada empat tergugat dalam kasus ini Yang pertama adalah DPRD PDIP Megawati Soekarno Putri Selaku Ketua Umum BDIP dan Hasto Kristianto selaku Sekjen BDIP Dua, Ketua Mahkamah BDIP Tiga, DPD PDIP Sumut Rapi Din Simbolan selaku Ketua DPD PDIP Sumut Dan yang keempat, DPC PDIP Samosir serta R.T.T. Siahaan selaku Ketua DPC PDIP Samosir Berikut ini adalah Petitum Para Penggugat Yang Pertama Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Secara Keseluruhan Dua, Menyatakan Para Tergugat Telah Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atau On Rema Digitat Kepada Para Penggugat Yang Ketiga Mengatakan Tidak Sah dan Atau Batal Demi Hukum Dan Atau Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Seluruh Perbuatan Atau Keputusan Tergugat I dan Tergugat II Yang Telah Merudikan Terhadap Penggugat Empat, Menyatakan Tidak Sah dan Atau Batal Demi Hukum Dan Atau Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Surat Keputusan Tergugat I kepada Penggugat I berdasarkan Surat Keputusan No. 93 Sekian Tanggal 12 April 2021 Penggugat II berdasarkan Surat Keputusan No. 94 Sekian Tanggal 12 April 2021 Penggugat III berdasarkan Surat Keputusan No. 104 Sekian Tanggal 22 April 2021 Kemudian penggugat IV berdasarkan Surat Keputusan No. 90 Sekian Tanggal 15 Maret 2021 Kemudian yang kelima Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Pemecatan Penggugat I berdasarkan Surat Keputusan No. Sekian Tanggal 12 April 2021 Penggugat II berdasarkan Surat Keputusan Sekian Tanggal 12 April Kemudian penggugat III berdasarkan Surat Keputusan Sekian Tanggal 22 April Dan penggugat IV berdasarkan Surat Keputusan No. Sekian Tanggal 15 Maret 2021 Kemudian yang keenam Menyatakan para penggugat adalah sah Sebagai anggota PDIP dan anggota DPR di Kabupaten Samosir Periode 2019-2024 Dari PDIP Tujuh, menghukum para tergugat secara bersama-sama Untuk membayarkan ganti rugi Baik kerugian material maupun immaterial Kepada para penggugat sebesar 40,7 miliar rupiah Secara tunai dan seketika Setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap Atau INCREP Delapan, menyatakan tidak sadan atau batal demi hukum Dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum Mengikat Surat Permohonan Pergantian Antarwaktu Anggota DPR di Kabupaten Samosir Untuk para penggugat yang diusulkan tergugat 4 Kepada Ketua DPRD Kabupaten Samosir masing-masing Tertanggal 10 Mei 2021 Kemudian yang kesembilan Memerintahkan para tergugat untuk merehabilitasi Harkat martabat dan kedudukan para penggugat seperti semula Yang kesepuluh menyatakan putusan ini Dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta Meskipun ada upaya hukum VZ Banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya Yang kesebelas Menghukum para tergugat secara bersama-sama Dengan tanggung renteng Untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul Dan mungkin timbul dalam perkara ini Atau apabila majelisakim pengadilan negeri Balike Yang memeriksa dan mengadili perkara Aku berpendapat lain Maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya Lalu apa yang menjadi tangkapan PDIP Samosir? PDIP Samosir memberikan jawaban Atas gugatan 4 orang anggota DPRD Samosir itu PDIP menilai pengadilan negeri Balike Tidak berwenang menangani perkara tersebut Bahwa karena para penggugat terbukti secara sah Dan meyakinkan belum pernah mengajukan surat permohonan Penyelesaian perselisihan Kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan Maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum Untuk majelisakim pengadilan negeri Balike Untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut Tutur kuasa hukum PDIP Samosir BMS Situ Morang Dia juga mengatakan 4 anggota DPRD yang dipecat PDIP itu Telah melakukan gugatan ke Mahkamah Partai Bahwa untuk memenuhi persyaratan-persyaratan gugatan Sebagaimana ditentukan Dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Jungto pasal 33 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2011 Maka sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Balike Seharusnya para penggugat itu terlebih dahulu Mengajukan surat permohonan penyelesaian perselisihan Kepada Mahkamah Partai Dan bukan mengajukan surat permohonan pembatalan SKDPP tentang pemecatan Begitu jelas Situ Morang Wah wah Kader PDIP berani-beraninya Untuk melawan Megawati Soekarno Putri Bagaimana ceritanya? Simbang selengkapnya Di tengah kisroh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat Ternyata banyak juga konflik di tubuh PDIP Hanya saja pemberitaannya tidak riuh seperti kudeta yang dilakukan oleh KSP Jenderal Purnahirawan TNI Muldoko Terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agusari Murti Yudhoyono atau AHI Nah seperti diberitakan pada Kompas Di tanggal 10 Maret 2021 Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Digugat oleh mantan kader Partai Banteng Kepengadilan Negeri Jakarta Pusat Gugatan ini dilayangkan oleh Rismawati Simarmata Yang belum lama ini dipecat dari PDIP Namanya ada kemiripan dengan Tri Risma Harini Mantan wali kota Surabaya yang sekarang menjadi Menteri Sosial Sama-sama bernama Risma Keduanya juga kader PDIP Tapi beda peran dan juga posisi Rismawati Simarmata Berani menggugat Ketua Umum PDIP Soekarno Putri Megawati Setelah dirinya dipecat dari banteng moncong putih itu Selain Megawati, gugatan tersebut juga ditujukan pada Sekjen PDIP Hasto Kristianto Kemudian Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Carot Saiful Hidayat Dan juga Ketua DPC PDIP Samosir Serta Ertati Siahaan Dalam petitung gugatannya, Rismawati meminta Majelis Hakim untuk membatalkan pemacatannya Baik sebagai kader PDIP maupun sebagai anggota DPRD Kabupaten Samosir Ketua DPC PDIP Samosir Serta Siahaan menyampaikan Pemecatan itu karena Rismawati mendukung calon kepala daerah di luar PDI Perjuangan pada Pilkada 2020 Pemecatan terhadap kader PDIP Rismawati menggambarkan aturan di organisasi partai tersebut bersifat feodal dan otoriter Gugatan yang diajukan kader PDIP Samosir itu menunjukkan bahwa penerapan aturan di internal PDIP dilakukan secara senang-senang Sehingga wajar kalau kemudian Rismawati menggugat Megawati Soekarno Putri Selaku pimpinan tertinggi di PDIP Dia mengajukan gugatan ke pengadilan karena diakini Rismawati memiliki argumentasi hukum yang kuat Saya mengapresiasi keberanian Rismawati yang berani melayangkan gugatan pada Megawati Sebagai pimpinan partai penguasa saat ini Di atas kertas memang kecil kemungkinan bagi kader PDIP Samosir Untuk bisa memenangkan gugatan di pengadilan negeri Jawarta Pusat Namun di tengah kultur feodal di tubuh PDIP Serta kuatnya kekuatan oligarki partai saat ini Keberanian Risma untuk menggugat Megawati perlu diacungi jempol Bagi kader partai seperti Rismawati Simarmata Pemecatan dirinya dari keanggotaan dari partai itu Boleh jadi merupakan penghinaan terhadap harkat dan martabat dirinya Oleh karena itu gugatan yang diajukan Risma kepada para petinggi PDIP Merupakan satu bentuk perlawanan terhadap perlakuan semenang-menang di tubuh partai Jangankan kasus pemecatan kader partai Ada kasus penyalahgunaan organisasi parpol yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi partai Bisa kok digugat ke pengadilan? Hal ini menunjukkan bahwa parpol bukan milik perseorangan Atau milik keterunan dari tokoh tertentu Dua tahun lalu salah seorang kader partai Nasdem Kisman Latu Makulita Mengugat keabsahan Surya Paloh sebagai ketu Nasdem Kisman menyebut masa jabatan Surya Paloh seharusnya berakhir pada 6 Maret 2018 Mengugat keabsahan Pak Surya Paloh sebagai ketu Periodisasi jabatan ketu untuk 5 tahun Kata Kisman setelah mendaftarkan gugatan perdata selisi internal parpol Ke pengadilan negeri Joharta Pesat pada Rabu 6 Februari 2019 Kisman berpatokan Pada surat keputusan Kemenkumham Tentang pengesahan kepengurusan Nasdem Yang ditekan Menkumham saat itu Yaitu Amir Syamsuddin pada 6 Maret 2013 Sedangkan pada pasal 21 Anggaran dasar Nasdem Diatur periodisasi kepengurusan selama 5 tahun Terima kasih telah menonton!